Hai ngaji ngasi jam 5 sore jenis wawadun baling ngaji orang langsung baling umah kakin mampir jantungan gara nih wawadun baling ngaji ketemu tanggane eh sari pak baling ngaji apa iya buriteng iya baling ngaji kok sore temen sari pak iya nukya ini tuh yang ngomong ingini sari pak mampir disitari ngomah aku nambik kawai kamar mandi ngertek 100 juta ngobrol kamar mandi 100 juta setengah jam dewe nandala nese ketemu karo yusalo ayo soal hari paring henti karing warung sari pak cokok banyamuk boleh ngaji apa iya wong aku mampir disit dari boleh riteng dari riteng nambik kawai kamar mandi 100 juta ayo lah pas apet saya akan menikmung kaya nah apa sih eh riteng ngomong dikriyantu haaa bisa dikriyantu iya nambore lah kebentuknya ngomong ngomong ngomor mandi 100 juta kata bikin utangnya nang dindya nambore lah kebentuknya boleh ngajur yang tekan ngomong pahalanya sebrodoli tekan ngomong macem ngomong kurang seprapak ngurung sohat ngasar nabeng ngomong banyu wudhu bismillahirrohmanirrohim anaknya jawab maaa cewek maaa pak pagi pak anaknya diwawiki disit pak punya ginokan berita kaya ngomong cina na virus corona baya banget agin dalam serius serius kaya malah ngomong cina na virus corona ngomong kata ngomong mati 100 tahun lho kaya ngomong banyak ngomong kaya ngomong astaghfirmanirrohim ya Allah pak kaya ibu praintah buca kaya rudi wawiki ngomong bali sholat ngak gali ngomong juru sholat ngasar kitu ngomong anaknya diwawiki disit mulang anaknya jawab maaa ngomong kero bapake bapake senangin ngomong tungkat maaa ngomong mulangnya na a ngedek senangnya anaknya paraknya kero bium karena konggini gubapake senangin ngomong tungkat engga lagu selu sak yaparut bikasai ibu ni mah wiki potani ngasih jam namurung sholat ngasar keta brak magrib kena kini gw nyasolat niate bingung bingung gue nesok maka kata Allah sholat adalah wajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya maka Pak Nurah ngajak masyarakatnya ngaji ngatur jiwa gandang nyati yang belum sholat ayo lakuni sholat maka Pak Nurah mereka ketunggu lo masjid yang paling caget sebelah pun di Pak Nurah masjid kita kan kita berdukir apa buatan ya enten karena memang mungkin nantan beriki nantan 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 muhammadiah juga nantan masih kambet sekedar rawuh karena semuanya hanya sekedar paes-paes okewes-pewes singa jingan gua tiapora ditulis kabeh kali malaikat dilaporkan ke roh Gusti Allah ya Allah moga-moga ngaji kita lagi bener-bener dipuntasari iman kali Gusti Allah ngaji sing bener-bener ngotong manfaat barokat di pari ilmu eka nafi amin Allahumma masjidnya singana kentong beduge itu namanya seni apapun seni jaman yang nabi buat nonton kentong kali berduh mengkontong berduh mengkontong berduh niku cipta aneh wali songo wali songo nyitakan kentong kali berduh karena dia durmanteng listrik belum ada wireless belum ada mik apalagi mik tekstern belum ada tua belum ada suara dicitakan kentong kali berduh bener sekali duduk sebesar saya kurung kabeh tapi anda jangan salah paham yang manggil orang sholat bukan kentong berduhnya yang manggil orang sholat adalah azam dan iqomah kentong berduh niku hanya sekedar pengeling-eling sinang salah kru kentong berduh kun bali disik pengadu sebeswe rumah kunita masjid sampai kentong berduh niku dicipta bukan untuk manggil orang sholat hanya sekedar wasilah perantara agar menurang kentong berduh kentong berduh kentong berduh silakan makri makri oh gua ngelak lakane kuat mesakim peter wali songo sekali duduk setesak krum kabeh kentongnya dituduk berduh kentong berduh kentong berduh kentong kentong dung 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 d maghrib-maghrib hasil petengang barangana singatan pocah cilik burung sunatan melalas alakbar 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 barang utuh pocah singatan wajah sopuh singatan mbak kagum syorna ampe kuntuni karimoran adanya karona losa sampe imam al-bozali nanti kagen as sholatu roksun la ibadah roksun roksun ikusirah as sholatu roksun la ibadah sholat adalah kepalanya segala ibadah berarti gerana manusia yang buat ngelakoni sholat manusia tanpa kepala mudah dirinya kaya ngapa maka ada orang disebut zhalimullinapsi isbisa sholat kata besi senang kawai dosa maksiat tapi ada golongan yang kedua maki ngapuntang kulak ngone ngaji kulak balik ngapuntang tukang soteng ngasih bingung nyorot hari nanti maki memang nak buatan nanti pagi-pagi akhirnya jadi pada ngantung mulanya alhamdulillah ini ngasih takon mumpuni waktan kulak bade teng indosiar niru waktan lesing tingkat asy asyia klo sohanteng gini pak bupati ni klo sohantan eh pak bupati cilacap pak bupati kulak bade maka teng indosiar makili indonesia uya nganang mumpuni kero ngayu 14 wismakili cilacap alhamdulillah didukung karo sejawa tengah ada SMS karo makmuk jadi jorasi cipun jadi pak bupati dikong buatan mungkin kesupaya lagi kwe karya tingkat asya kero makili indonesia mumpuni orang mucilacap toh yang akurat banget kwe ya kwe anu untungun dipager keliling bisa kwe jari pak bupati untungun nyong dipager keliling kulak nge jawab nusayu nge pak bupati jane kulak nge pun ditawani tenpak dokter malah dokter khusus tulang kwe malah dokter rumah sakit otopedi bareng jane ke untung nyong kan di apa ke jane di blendrat di blendrat di nah di pehel di pehel di pehel di kalah di blendrat kan di bronjong tapi tak pikir pikir maning oh iya iya yang mungkin mumpuni walaupun kwe sekayang apa ya jane ngasih nenggal nak jere khasmu jadi panceng kwe orang setengah dan bisa rohnya nikomu bisa pakai selawai juta tapi pak lora enggak bingung saya enggak minta selawai juta bantuan ini kumpul singmatur sanis manajemen ikulah konten piang aku aku datus manajer ikulah sampai ngomong dp wulung juta kewet kami tidak pernah dp-dp kulah beten-penah tarjet betenate matok harga panget-mangkali pak lora yang sampai ngomong harga begitu tinggi barang hari terlaksana wong sing undangnya wong suke dan terlaksana si hadir kata sangat bener-bener tang pinggir dalam gambar yang mumpuni ngapain ini ternyata konten si duki bukan saya sama-sama pembicara istri ustazah juga ini warga pada akhiran loh suaranya dana ngudu suaranya mumpuni lah orang merengus berarti Udu mumpuni dan ternyata maka yang udah sholat mari dijaga sholatnya yang belum sholat sebab ada muslim yang kedua namanya saya ulang orang lakoni dosa maksiat tapi nyepelek amalan sunah ya orang lakoni sholat tapi ternyata anak kerja bakti orang gelom hendu RTA orang gelom serawung anak arisan orang gelom derek muslimatan fatayatan ayisyahan boten derek tak gani sakit orang gelom tili tanggane hajata orang gelom kondangan kecara wong cilacap berang kunung cara merikin apa maklura sami berang kunung wong kena orang nasi berang kunung ya bu oke di wongnya berang kunung berang kunung wong kena orang gelom serawung wong kena gelom serawung berang-berang yang donna memain tangga orang gue merasani orang serawung ini ku kan tambah tali silatu rohmi derek kerja bakti berang kunung berang kunung kena tetangga teparo lomong kena gelom serawung kena tanggane biasanya doi akhlak ul ngeyeliah akhlak namun ngeyeliah ngakunya paling bisa ngakunya paling pintar dan cara butuh tangga sekali delina muli orang mempangkel akhlak ul ngeyeliah wong kena skadung punya akhlak ul ngeyeliah jauh dari hidayah sebab apa salah satu syarat turunnya hidayah adalah mau mendengarkan kritik saran masukan dari orang lain ku kan tambahin jeneng ku kan tambahin jeneng ku kan tambahin ku kan tambahin teko ibu ngertes teko teko anu cerek cilik cerek cilik cara merikin apa teko sami jenengnya teko kan isinya rasa pirah ngeocok lima gelas beskentongan bu betah taro cerek lagi sincama teko laku cereknya pada rauh lup bu sekcam pengalamannya kata derajatnya tinggi titelnya tinggi pak lura pengalamannya kata rakyat ilmunya kurang nopo jeneng aku sepuk ketimbangku loh jeneng ini ku cerek full monek gede lengku ngecok bolung gelas besi lebih banyak nganu cerek lulane moone teko karam moonek cerek beda naik teko ngisi banyak utang gelas titir-titir tapi naik cerek moninek naik cerek ngecok ngecok leluk sumurnya pada rauh tapi punya prinsip pak lura lelui kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter prinsip pak lura luar biasa lelui kepenak ngerangkul wong bener wong bener ni ku wong bicar sana wong bener ni ku si tenjenengan walaupun jerelakmu sepuh ketimbangku lo tetap naik utang meriki pak kiai ilmu ni kurang mau pulara utang meriki musa kedar ngurung wong ngeboca cirik lagi belajar ngomong tapi lelui kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter terus katung rasa paling pinter ngapun yang paling bener wah bahaya ni wong ceruh dari hitaya maka goyek amal sunah saking gampangnya awal lu mayu hasab bubih lah abduya malu yang mati sholah ni ku dueling nginjanteng akhirat amalan yang pertama kali di isat adalah amalan sholat kalau sholatnya apik amalan liani ditambi tapi sholatnya rusak kabeh amalan ditolak berarti sholat adalah wadah amalan sunah ni ku isi ibu ibu ini anak wong wadah ini anak wong wadah golet sorga dengan cara mengantarkan suaminya untuk nikah lagi itu teman-teman katanya ceritanya kuleng kekrumotok baku pengen patin sereset pun lura nyumbatin ya Allah kibuk wadun apik temen apik apa raky bu ibu ni guna yang jawab mandan bingung ada apik apa pake keseneng orang jawab orang ya orang pareng melanggar aturan negus dia anak wong wadah menun sebut yangnya nganggi cadar nganggi nikom dan terus nikom bumbu tenor tos jane sapa saya tenusuri informasinya jebule adalah mantan peserta aksi indosiar tapi bukan saya nama nyang neng mas dari karawang jawa barat dari pondok pesantin alhoniah umurnya tersifta dilikur tahun bocah santri ayu suaranya tilawah habib banget nikahnya nikah muda suaminya orang cianis jawa barat punya pondok pesantin santri nekata dan ternyata masalah seorang pengusaha berusaha neake neng mas niki berpikir bahwa sang suami perlu dibantu karena kerepotan sehingga akhirnya sang suami menikoh nganti diantar diantar kalining mas untuk nikah dengan orang jombang celah timur ini itu detiknya mutan seketika kalau Nabi Ibrahim A.S. istrinya Nabi Ibrahim ada empat guys istri pertama namanya Siti Saro istri kedua namanya Siti Hajar istri ketiga namanya Konturo 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 untuk konturo istri keempat namanya Hajun dan ternyata dari keempat istri Nabi Ibrahim dikarunai 13 orang anak dan yang sangat masyur adalah istri pertama dan istri kedua kanjeng Nabi Ibrahim alai salam ketika menikah dengan Siti Saro umurnya 37 tahun Siti Saro dari Syuku Babylonia gede dor lenci kuning irong yang bangir meripat kulit putih tapi baru tahunan nikah dari Nabi Ibrahim Siti Saro hamil hamil tangga terkara pada merasani ih istahunan korang meteng meteng kesih orang bisa anak Siti Saro apa Nabi Ibrahim si orang murid bertangga kadang-kadang ada yang ngomong cokan pedes kayak kenal kot bocor tantang 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 ngakafiltre orang mikir desit apa si ngomong atin laporan tersin laporan kadang-kadang tangga cokan ke YW mulai virus korona dari Cina memang berbahaya tapi lebih berbahaya virus maaf congornya ketangga ngomong ngantuk tapi kan Siti Saro betul kepancing yang mungkin memang jadi saking ngarsan gus jalur ngawih keturunan Siti Saro Nabi Ibrahim iman kuah tapi pada suatu hari Siti Saro ngendikakali Nabi Ibrahim dengan dasar iman pak Allah mungkin dari ngarsakakan kita punya anak saking rahim kula monggo pak bapak persilahkan bapak kesilahkan bojo maning ha temunan bu engkau disi cabar jaranya miki kan bojo maning iya sih pak tapi kan anak sarate saratnya bapak ang sama bojo maning tapi sing madu saken bojo kedua saya sendiri masya Allah ini pak sarat poligami pak lurah sarat poligami salah satunya adil adil ini buat tenang finansial adil secara duit botong du menis titelnya du hur terus bisa bojo maning enggak seperti itu adil adalah ketika sang suami bisa mendidik istrinya adil ketika niki ibu-ibu kok isnawani bapak ke bojo maning berarti bapak ke adil tapi anggar kok ibu-ibu niki terenawani bapak ke bojo maning berarti jenang terbukti adil ke bojo maning ini kok ibunya utang si jenang jenang berarti ganti ganti korbo coba apa lah siti sana nama nikon nabi bapak bojo maning berarti nabi bapak terbukti adil maka ternyata siti sarong memilihkan siti hajar budaknya sendiri membantunya dari suku afrika guys ireng 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 emang afrika ireng emang papua tidak jadi masalah karena imnallaha la yang zuru ila adazamikum wala ila syuarikum wala kir yang zuru ila ulubikum wa amalikum Allah nikom bertermeriksa manusia dari rejeki derajat pangkat bandar dunya tapi Allah melihat manusia dari hati norani dan amal ibadah Siti Hacar hitam tapi akhlaknya baik ibadahnya luar biasa setelah Nabi menikahi Siti Hacar Siti Hacar pucuk kedua hamil dan melahirkan bayi kakung diperinama Nabi Ismail disusul disusul ketika Nabi berusia 100 tahun Siti Hacar melahirkan bayi kakung diperinama Nabi Ishaq salam ya Allah berarti buju pertama Siti Hacar menunggu setelah tahun lebih laku lenggimbo tan mungkin petan jenangan supaya ibunya peta berlaku kan buju maning banyak cerita nengmas kero ibunya kula ibunya kula sampai mangkel kula kula cerita yung biyong eh aku cilaca mengundangi biyong ini apa sami om mamah om mami aku cerita yung biyong biyong nengerti cerita neng neng rasakan dah kula kan ambil badan rasa cerita ajang ngasih kero mu bapak bu ini neng mabak neng mamping mimpi mumpuni aku ngimpi bapak bu buncin nama waton ha sah bayu nyurang ngerti seneng neng ngimpi neng mimpinya mw baru bapak bu buncin nama wadon baru nyong tangeras ini mangkul sam pantur man nyas mangkul rasa ditempat ngapluk bapak mu ngerasa di ngapluk yung kader ngimpi kader ngimpi uuu kira neng ini apa ya yung rasanya kaya gue iya kurang rasanya bobo si temen rasanya kaya gue ini ada tiba-tiba ini ini ku biungi ku lobo dari sakit nanti hal-hal seperti itu leh aku rumbutan mungkin perintah ibunya kan perintah babaki kan bojo maning uang yang disi jacang berum babar belas ngawak-ngawak babaki kan bojo maning golet sorga ake secara ne amalan sunat saking banyaknya bapak dulu sudah bersumpah akan menjadikan istrinya bidadari kalau bapak sudah bersumpah menjadikan istri bidadari nanti babaknya kutung di sorga sekali-kali wang matur di jacang kariman jelista lingkon pada ngaji namanya suami bisa menjadikan istri bidadari sekali-kali wang matur ditangkuni pak bu bedaknya si anak korang naik lift di kaya senang kan nanti ku maning bedbet tambah hayu tapi naik luar rumah sana menor-menor menormu kan hanya untuk aku seorang kalau ke rumah ke arah arah bang tapi di dalam rumah ke barat-baratan wang matur ditangkuni kaya ketok dia rasanya senang betul bu sekali-kali pak wang matur di malyak nanti kanak gawarin mall perbalik ke kota apes kan garing blokertok kanak kan pada shopping semuting reponik balancing sepuring ngerasa remol di gawarin alfabe seneng betul bu sekali-kali wang matur di gawarin salon ini udah salon ampli salong kan pada pedikir menikyur aja nertini wawadu ngukukur-kukur ini boleh waktu lagi gadis anaknya ciliknya senang mumpuni betul seandiki merebutan ini makanya truk tonton be gandeng demi anak yang dikandung demi cinta kadislami demi ibadah kare gustalo wawadu ikhlasnya merupakan bentuk badan dan jani wawadu di gulet nasorka ibunya jadi bidadari gulet ama sunah di rumah saking gampangnya ibu nyuci satu celana suami gajarannya sewu alhamdu padahal ibunya nyuci celana bapak kesetina pitulas lagi tiap hari pahalannya pitulas sewa alhamdu syaratnya satu nyuci nih saya ngiklas aja kurang gerenyeng ngubak kato kurang gerenyeng kato kotor kabeh mbaikan tuh kotor mani ikan tuh kotor mani mbaikan tuh kotor mani mbaikan tuh ulang apa ada pengertian orang mbaik masak bibi pernah nanti pas kiri sobat halal mbaikani BPCS mbaikani 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 menurut ibu nyuci mbaikani & & & & & & Ambulah ceket yang lain istifara Stavirma, stavirma, stavirma Stavirma, stavirma, stavirma Stavirma, 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 rambulu Lalu putani pada sare kesane sare tona orang yang berakani Sekerti lu seles kali istifara Stavirma, 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 rambulu Putani pun sare giliran papak ya Stavirma, stavirma, rambulu Berarti set bintang kun istimewa bintang Satus namanya istiana fila ibadah Rumah tangganan dirumah Isini amalan sunah pahala kabe Lain jenangan ngubah katok metu pahalane Lekulu ngubah katoknya sapa Masu nocok nocok tanah yira metu pahalane Wurundi bocok Istri solita Suami pulang dari kantor Kantor kuala lumpur Ibu siap di depan pintu Sambut orang pake senyum Kecuk tangan suami Cium tangan suami bagai cium hajar aswad Apa mani bocone jenangan ni rengwu aswadin Iyakinnya udah goroh Istri soliha dikasih duit entah seberapa Pasti ngucapnya syukur Ngucapnya handalah Diterusakan matur Nggak Muntah Ngucap matur suur top Gain jarangnya kayak macak kuran Telung puluh jus sampe khotam Apara jus Tapi jarang jarang wawadur di wedding ngucapi matur suur Di wedding ngala mau kemurus menetok pak Seket mau ngapa Mokno ti dewek Kondangan seki jamani pirang-pirang Kek bocah nyaluk bayaran sepatutnya Padahal bodol wanya ngisintak Koleh muslimatan aisyah Celak buta gincun tongkabes Celaki cinta rafiani Kek bocah nyaluk tersir warang Mene kenapa ketika kanjen nabi isro Meriksani pendudur neraka Rata-rata wawadun Tapi wawadun Tapi wawadun Pendudur neraka rata-rata wawadun Apa sebabnya banyak perempuan Banyak istri Nggak bisa syukur Atau suaminya sendiri Senang matak-matak nak Wawadun Senang gentak-nyentak Gara wawadun Hukumannya neraka jahana Nge pak nge Tungguan kelempuan Tungguan kelempuan Heeeh Nabi karubatin kweru Soalnya ada cerita Wawadun tumayu Tungguan suge Tungguan pisang golek duit Aring sing lanang ngatiplakna Wawadun kenana sing gajibu Oke Badan-badan Amin Tungguan pisang golek duit Aring silanangnya pelekna Isuk-isuk sing matir matenang masak Si nanang menang di kerita Rabangan Amin Jalan Mire Mereka Imbarun Terima kasih.